Intro Sobat kairos yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, rendungan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas 11 ayat 28. Saya bacakan untuk kita, Tetapi ia berkata, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Sobat kairos yang terkasih, Kebahagiaan adalah suatu hal yang diinginkan setiap orang untuk dimiliki. Kebahagiaan di dunia ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Namun melalui firman Tuhan saat ini kita diarahkan sebagai orang-orang Kristen untuk mengimani apa kebahagiaan sejati itu dalam kehidupan kita. Nats kita hari ini dilatar belakangi dengan pelayanan Yesus yang menjadi sorotan bagi banyak orang. Banyak orang yang hadir untuk mengikuti dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Dalam pasal 11 ini pelayanan yang dilakukan Yesus ialah mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Yesus menunjukkan kuasa Allah yang ada di dalam dirinya agar orang-orang yang menyaksikan pelayanan itu percaya bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan bagi mereka. Bahwa kuasa Yesus melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kuasa yang Tuhan Yesus perlihatkan membuat banyak orang kagum dan takjub termasuk seorang perempuan yang ikut menyaksikan pelayanan Yesus. Perempuan itu berkata Berbahagialah ibu yang sudah mengandung engkau dan yang menyusui engkau. Namun Yesus merespon pernyataan itu dengan mengatakan Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Respon Yesus seperti itu bukan hendak menolak pernyataan perempuan itu. Justru Yesus hendak mengarahkan perempuan itu dan orang-orang banyak untuk mempunyai pemahaman mengenai kebahagiaan yang sejati. Sobat Kairos yang terkasih, Kebahagiaan dari sudut pandang iman Kristen ialah seperti ayat renungan kita pada hari ini. Terletak pada kemauan mendengarkan firman Allah serta memelihara atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan yang tidak hanya sebatas konsumsi pribadi melainkan menjadi konsumsi publik melalui perbuatan kita yang sesuai firman Tuhan. Kebahagiaan seorang Kristen bukanlah diukur dengan ukuran duniawi karena kebahagiaan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara dan membuat manusia selalu mencari kebahagiaan yang lainnya setelah mendapatkan kebahagiaan yang satu. Seperti itulah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ialah kebahagiaan sejati yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan ialah suatu sikap yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Kebahagiaan bukan dari apa yang kita dapatkan di dunia ini, tapi apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan serta melakukannya. Karena firman Tuhan ialah seperti air kehidupan yang memuaskan jiwa kita, yang membimbing kita untuk hidup fokus pada Tuhan, karena Tuhanlah kebahagiaan kita dalam hidup ini. Mari kita berikan telinga rohani kita mendengarkan firman Tuhan, karena dari pendengaran akan firman Tuhan timbul iman. dan dari firman Tuhan kita menemukan ketenangan dan kepuasan rohani yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Selamat beraktifitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Amin.